PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Enaknya kalau makan micelor itu makan di tempat Biasanya kan bisa jadi hangat-hangat gitu kan Tambahannya pakai kerupuk, pakai emping gitu Orang dari luar itu belum makan micelor itu belum ke Palembang Mungkin karena cita rasanya nggak berubah dari dulu sampai sekarang itu Kalau nggak salah dari sejarahnya disini saya terbapak gitu Itu jualan, ngidir dulu, pikulan, sepi dulu, ya kan? Biasalah, bangun pagi, kerja sendiri, belum banyak karyawan, itu perjuangannya. Terus berkembang, 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 ya mulai rami. Kalau aku lihat, ibu ya bapak, karakternya pekerja keras. Dia nggak mentingin diri sendiri, dia lihat karyawan. Bapak makan, karyawan harus makan. Kalau waktu COVID kemarin, dipertahankan, karena ini warisan, harus dipertahankan. Lihat, Haji Muhammad Saffei kan, itu suatu kebanggaan bagi anak-anak. Buat yang di luar sana, yang sedang merintis, tetap optimis ya. Untuk rugi itu udah biasa, pantang menyerah aja. Buat papis juga, kalau ke Palembang jangan lupa makan mie celara. Terima kasih telah menonton!